jadi ini diambil dari samurai coba iya pak? kebetulan pabriknya sama satu pembuatan samurai hola sobat gen, sudah ada ariel tatum dan juga dia free nico sobat gen, kita berdua karena kemah lagi dipotong rambutnya dia bener-bener nungguin, dia bener-bener penasaran akan jadi apa nanti gaya rambutnya dia, tapanan rambutnya dia setelah dipegang jule dari hairnot studio stylist yang direkomendasikan sobat gen dan akhirnya kemah milih montong, mau tau gimana hasilnya jangan ikutin kita terus ikutin dong bang oh my god, ini belum pernah gue kira begini coy ini keren loh disini kita gak cuma motong doang tapi kita harus dapet sisi inspiratifnya juga nih bok, kalo misalnya pekerjaan lu nih le dulu, kita tarik lah 5 tahun yang lalu gak usah jauh-jauh itu kan kerjaan yang gak dipandang sama orang belum liliat iya belum liliat sekarang men, harga gunting aja 700 dolar iya gak? dan lu antren sampe januari coy gitu loh ya bisa hidup gak sih jadi hair stylist kayak lu sekarang nih? sangat sangat ya? iyalah guntingnya aja gede, harga gunting dia sama gajinya dia segede yang guntingnya dia 9 juta dong ini abis ini abis apa nih? jadi dulu tuh lu sempet apa ya? sempet saya ragu ya? kenapa bener kita dari sini tuh bisa bener ngasilin hasilkan? iya dong iya dong iya dong karena harus punya target kan kita ya? kalo dia bicara pendapatan ya? mumpung kalo ini tuh pendapatan tuh sempetnya sekarang bisa rambut 3 digit wow apa? oh my god gomelani 3 digit coy gua tadi mau megang guntingnya gak berani abis bisa megang gak bisa ganti tuh, tuh sobat gen jadi ini inspirasi banget eh, nih sobat gen le, ada kitipan pertanyaan dari sobat gen ya jadi kayak deh kan kalo lu kan seharinya juga bisa 8 orang ya berarti tuh gak cukur rambut, wah sana harus pulas karena nimpalin yang ngobrol, nimpalin itu kan? oh iya bener dan dari berbagai prosesnya lu gitu gak tertutup-tutup baca berita terus ngomongin gue lagi biar nyambung kan? iya jadi setiap gue mau tidur atau bangun pagi 15 menit itu gue siapin waktu untuk baca berita hari ini ya sebelum tidur tuh kayak update kelasmen, liga inggris apa walaupun gue ranggakan bola ya jadi lu harus update karena takutnya itu pelanggan lu lagi mau ngomongin itu iya lu gak gak nyambul lagi berarti waktu awal pertama kali lu botong rambut kan pasti tegang doang awal-awal nah sekarang kalo udah lama kayak gini gak mungkin lu gak ada tegang-tegangnya sama sekali lu pernah gak megang siapa gitu? apa pernah megang pejabat, menteri megang siapa tuh? yang paling famous banget yang paling famous? please jangan nyebut nama gue please banget jangan nyebut nama gue siapa tuh? siapa tuh? siapa tuh? oh pokok lu udah pas waktu lu dateng ya? mana? gue udah dateng ke dia, sekarang pas waktu dulu oh ke rumahnya dia lu jatohnya kaya nyater tau ya? pilih 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 makasih cum Если belumذ filing matahap lu kan gak tidur temen lu yang tidur parah ya disini dulu, jualnya pura-pura bunuhin padahal ini ga ngambung oh lu apa nih? katakan aja katakan aja nih, lu apa? ya ini cukup rambut gua waduh 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 ini gunting udah berapa tahun lah jadi pegangan lo? 2 tahunan lah 2 tahunan ini ya? dan ini handmade jadi beneran dibikin satu kanan itu? iya biasa biasa woi ini udah gunain? woi tadi ya, potongan ala kali crew cut crew cut ya, crew cut udah jadi tapi belum maksimal harus 2 bulan kemudian baru maksimal 2 bulan? jadi rambutnya lebih panjang jadi lebih bentuk baru kita bentuk awal lagi oke, jadi next time gua ketemu lagi bulan depan? iya, 1 bulan sekali 1 bulan sekali biasa jadi dimaksimalin, karena ini bibitnya udah gitu ya pola dasarnya yang cocok untuk seorang Kemal dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya ini adalah potongan crew cut ala Jule dari Handmade Studio kalau gimana setelah eksperiensnya dipotong sama orang ya, direkomendasi banyak Sobat Gen sama Sobat Gen gua sih thank you banget sama Sobat Gen ya karena ada 3 nama tapi nama dia yang paling banyak terima kasih Sobat Gen yang udah ngasih info nya dan gua sih tetapi happy, amazed dengan hasilnya Asli padahal Sobat Gen dari kemarin tiap siaran siapa aku selalu ngomong sama dia gimana ya Jule, gimana ya Jule gua takut deh, maksud gua memang harus percaya dulu sama orang udah gitu bagusnya Jule juga masih bisa menyempatkan hadir disini dan jarang 2021 kan antri ya Januari coy, Januari jadi Januari 2021 jangan lupa pilih Jule